Kegagalan pasukan Qurais dalam pertempuran badar menimbulkan duka bagi para wanita di Makkah yang kehilangan suami dan keluarga mereka di medan perang. Hindun binti Utbah juga sangat terpukul dan merasa sedih atas kematian ayahnya, pamannya, dan saudara-saudara laki-lakinya. Rasa sakit ini mendorong Hindun untuk ingin membalas dendam kepada Rasulullah, Saidina Ali, dan terutama kepada Saidina Hamzah, yang telah membunuh ayahnya, Utbah. Hindun bersumpah untuk merobet tubuh Saidina Hamzah, mengambil jantungnya, dan memakannya. Abu Sufyan berusaha menenangkan istrinya, dan berjanji akan bekerja sama dengan sekutu-sekutu mereka, untuk membalas kekalahan kaum Qurais. Sementara mereka sedang mengadakan pesta, Hindun terus memperhatikan seorang budak dari Abyssinia, yang sangat terampil dalam melempar tombak. Budak itu mampu mengerahkan tombaknya dengan tepat, kesasaran yang ada di atas kepala penari. Keahlian dan ketepatan budak tersebut, sangat mengesankan Hindun. Maka, Hindun mendekatinya, dan menawarkan kebebasan, perak, dan sutra, dengan syarat budak tersebut melaksanakan satu misi, yang diajukan oleh Hindun.